Di tahun 2023, TNI AL berencana membentuk Komando Daerah Maritim atau Kodamar. Kodamar ini nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang 2 TNI Angkatan Laut. Pembentukan Komando Daerah Maritim atau Kodamar ini merupakan perbaikan organisasi TNI AL dan bukan pembentukan organisasi baru. Setiap lantamal yang ada saat ini nantinya akan menjadi kodamar. Untuk tahap awal lantamal Jakarta dan Surabaya yang akan diubah menjadi kodamar dan selanjutnya dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran. Selain fungsi perbaikan, dukungan logistik, kodamar nantinya juga mempunyai fungsi teritorial dan pertahanan pantai. Nantinya juga akan dibentuk batalion pertahanan pantai yang bertanggung jawab langsung di bawah kodamar. Saat ini TNI AL sendiri memiliki 14 lantamal yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan nanti ke depan kita akan menyiapkan juga coastal defense, rudal-rudal pantai. Nah itulah fungsi kodamar. Kemudian kemampuan teritorialnya, dia juga bisa membina komponen-komponen pendukung yang ada di wilayahnya. Seperti misalnya ada dok kapal, kemudian ada palestiritas pengisian ban bakar untuk kapal, maupun untuk pesawat udara, dia ada landasan untuk pesawat udaranya angkatan laut. Nah itu semua harus disiapkan. Itu yang menjadi persyaratan untuk bisa menjadi kodamar. Terima kasih telah menonton!